Nama-nama hewan yang ada di laut Ini adalah paus biru. Paus biru sangat berlimpah di hampir seluruh samudera hingga awal abad ke-20. Selama lebih dari satu abad, paus ini diburu sampai hampir punah sebelum akhirnya dilindungi oleh komunitas internasional pada tahun 1966. Ini adalah ikan blutang. Ikan ini memiliki tubuh berwarna biru dengan ekor kuning dan warna hitam berbentuk menyerupai angka 6. Ini adalah hiu banteng. Spesies hiu ini tersebar di perairan yang hangat serta danau dengan air payau dengan kedalaman antara 1 sampai 152 meter. Ini adalah blue box fish. Ikan ini memiliki tubuh berbentuk kotak sesuai dengan namanya box fish. Ini adalah paus kelabu. Panjang tubuh hewan ini dapat mencapai kira-kira 152 meter, beratnya 36 ton, dan usia maksimal 50 sampai 70 tahun. Nama paus kelabu berasal dari kulitnya yang berwarna gelap dengan pola kelabu ditambah bercak-bercak putih. Ini adalah hiu martil. Hiu martil memiliki proyeksi kepala menyerupai martil gepeng bila dilihat dari salah satu sisi. Ini adalah anjing laut. Anjing laut adalah mamalia besar jenis karnifora yang hidup di daerah sejuk, dan hewan ini tidak memiliki daun telinga. Ini adalah ikan torani. Ikan torani dapat ditemukan di semua samudera utama, terutama di perairan tropis dan subtropis di samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Ini adalah emperor angelfish. Ini adalah ikan yang berasosiasi dengan karang. Spesies ini umumnya berasosiasi dengan populasi yang stabil dan tidak menghadapi ancaman kepunahan yang besar. Ini adalah ikan layaran. Ikan ini kebanyakan berwarna biru ke abu-abuan dan memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Ini adalah keong laut. Hewan ini merupakan moluska yang memiliki cangkang yang keras. Ini adalah ikan batu. Ikan batu memiliki racun yang sangat berbahaya hingga berpotensi mematikan. Ini adalah kuda laut. Kuda laut merupakan simbol fosil-fosil yang mengadung minyak dan mempunyai sumber energi atau daya hidup yang besar. Ini adalah ikan kepe-kepe. Ikan kepe-kepe adalah kelompok ikan laut tropis yang memiliki warna yang sangat mencolok. Ini adalah udang. Udang memiliki dua pasang antena, memiliki lima pasang kaki serta memiliki mata majemuk. Ini adalah paus orka. Paus orka teknik berburu dan komunikasi vokal mereka yang unik seringkali dimiliki kelompok tertentu dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kemampuan ini telah digambarkan sebagai manifestasi dari budaya hewan. Ini adalah kepiting. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras tersusun dari kitin. Ini adalah pinguin. Pinguin perlu melakukan perjalanan di darat untuk menemukan tempat bersarang, ataupun melarikan diri dari predator. Ini adalah gurita. Gurita merupakan jenis hewan moluska yang memiliki tiga jantung. Ini adalah ikan badut. Di alam bebas mereka bersimbiosis dengan anemon laut. Anemon akan melindungi ikan badut dari pemangsa dan ikan badut akan membersihkan anemon. Ini adalah frogfish. Ikan ini dapat ditemui hampir di seluruh samudera tropis dan subtropis. Mereka adalah ikan kecil yang memiliki panjang 10 sampai 20 cm. Ini adalah hiu putih. Hiu putih ini bisa dibilang hiu terbesar yang dikenal di dunia dan merupakan salah satu predator utama untuk mamalia laut. Selain itu, ia juga memangsa berbagai hewan laut lainnya. Ini adalah foxfish rabbitfish. Foxfish rabbitfish juga dikenal sebagai wajah rubah, ikan kelinci wajah hitam atau wajah rubah biasa. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang dewasa bisa tumbuh mencapai 5 meter, yang terbesar memiliki rentang sayap hingga 3 meter. Ini adalah cumi-cumi. Pergerakan cumi-cumi dilakukan secara diurnal, yaitu pada siang hari akan berkelompok dekat dasar perairan dan akan menyebar pada kolom perairan ketika malam hari. Ini adalah ikan moris. Ikan moris senang berenang menyamping di bawah ceruk atau masuk ke lubang menyamping jika mereka merasa terancam. Tentu hal ini menjadi kelebihannya karena tubuhnya ramping. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.